Intro Selamat malam para netizen dimanapun kita berada Salam inspirasi, salam inspirasi bagi kita semua ya Ade Armando ngaku telah luluh dengan Prabowo Musuh saya sudah ganti Siapa musuhnya? Denis Regar, Guntur Romli, Islah Bahrawi Begitu ya Bahrawi, Begitu ya Eko Kun tadi Dialah ya yang kemudian ya Cokro TV dan kawan-kawan mereka ya Walihi wasohbihi, kira-kira seperti itu begitu Tapi satu orang Ade Armando dengan gagasan-gagasan dan narasinya Itu bisa mengalahkan Cokro TV dan teman-temannya Bisa mengalahkan Denis Regar dan lainnya Karena Pak ucapan dari Ade Armando Memang ada sesuatu yang memang ada kenyataan begitu ya Bisa saja ini perdebatan-perdebatan yang sangat luar biasa ya Karena sudah saatnya begitu kan ya Jangan lagi Ade Armando itu ya didesak dengan orang-orang yang kemudian ya Punya kepentingan, tidak punya kepentingan yang pada akhirnya begitu kan ya Harus keluar dari zona itu begitu ya Kalau setiap hari Cacimaki sana sini saya kira Tidak akan berkembang Ade Armando begitu Gira-gira seperti itu begitu Tapi kalau keluar dia akan menjadi musuh bersama begitu kan ya Sudah jelas di situ Tetapi mari baca komentar-komentar dari Islah Bahrawi seperti ini Ini dari temannya begitu kan ya Serius tidak nyangka Bang Ade Armando ternyata menggunakan kata musuh Ya tapi percayalah Bang Ade Meski kami dianggap musuh jelas kami tidak akan pernah melakukan kekerasan kepada abang Seperti yang dulu dilakukan oleh mereka yang telah jadi kawanmu hari ini Katanya begitu ya Ya masih teringat waktu itu begitu ya Baru hitungan hari bergaul sama ayah ya Bang Ade udah ketularan sifat aslinya ya Emosian Memandang orang lain yang tidak mendukung ayah adalah musuh Katanya begitu ya Tapi yang jelas ya Pemaparan-pemaparan Ade Armando Dengan gagasan-gagasan ada Dengan nerasi-nerasanya ada Itu bisa saja terbukti Dibandingkan dengan apa yang disampaikan oleh Islah Bahrawi Yang hanya jualan radikal-radikul sana sini Intoleran sana sini begitu kan Itu lebih-lebih bermanfaat Ade Armando begitu Ya apalagi dengan Dene Seregar Yang membahas sana sini begitu kan Tapi ujung-ujungnya Apa namanya salah begitu kan Memprediksi sana sini tapi ujung-ujungnya salah Ade Armando itu rasional begitu kan Saya lihat dari beberapa Apa namanya Mulai dari CokroTV saya ngikutin begitu kan Walaupun tidak sepaham Tapi bisa saja sewaktu-waktu itu adalah ada kejadian yang sangat luar biasa Sesuai dengan apa yang disampaikan oleh Ade Armando begitu ya Seperti itu-itungan begini Ya dulu pernah mengatakan Ade Armando Kalau ya Pak Ganjar tidak didiklasikan segera Maka Anies Baswedan dibaratkan Sudah naik begitu kan Dibaratkan ya naik kereta cepat ya Sedangkan Pak Ganjar dan Pak Prabowo dibaratkan Ya naik becak Kira-kira seperti itu begitu ya Tapi saya pemahamankan Pemahaman saya pribadi begitu ya Kalau kekerasan di pihak manapun tetap salah Tapi dong ogah ya katanya begitu ya Tapi yang jelas ini bermutu sekali Ade Armando begitu Keluar dari zona itu begitu ya Orang-orang akan berlomba-lomba masuk kepada gabungan mereka begitu Tetapi Ade Armando keluar begitu Ini kan sudah tidak sejalan ya Dengan dengan apa namanya Dengan konsep kita begitu ya Saya sendiri simpatisan PSI Sebenarnya saya suka sama PDP Kesombongan sebagai petinggi PDP Mengubah arah pilihan saya untuk partai Kalau pilihan presiden di tiga calon tetap Ganjar Parano Pilihan saya dengan catatan saya yakin Ade Armando Katanya begitu ya Dia benar-benar sudah buka front ya Jadi kalau usia sama gue sama Mungkin duluan gue turun ke jalan Nurunin Orba ya Hei Ade Armando ya Dan Budiman Sujat Meko Ya katanya ini-ini Immanuel Ibazar Sudah dikritik abis-abisan oleh pendukung-pendukung mereka Begitu kan Para Bazar dan pendukung-pendukung Pak Ganjar Ya sudah nimbrung disini Begitu kan Saling hujat sana sini Saling cakar-cakaran sana sini Begitu kan Akibatnya apa Akibatnya sudah tahu bahwa Ade Armando bagaimana melihat keboborkan-keboborkan di dalamnya Begitu ya Ade Armando sudah paham kok begitu kan Bahkan bisa saja dibongkar habis-habisan oleh Ade Armando Begitu ya Saya kira inilah perdebatan-perdebatan sekarang dihujat habis-habisan Ade Armando Tapi sayang begitu ya Satu begitu ya Ade Armando saja begitu bisa mengalahkan dan bisa ya Ketar-ketir begitu lawan-lawan musuh sekarang Seperti ya Dene Seregar Islah Bahrawi ya Terus Guntur Romli Eko Kuntadi Bisa ketar-ketir mereka Dengan hanya ucapan ya Ade Armando Ya kira-kira seperti itu Itu kan saking menjadi catatan penting bahwa Ade Armando sangat diminati Kira-kira seperti itu Tapi mari kita baca terlebih dahulu beritanya seperti ini Ini beritanya Ade Armando ngaku telah luluh dengan Prabowo Musuh saya sudah ganti Katanya begitu Siapa mereka begitu ya Kadir Partai Saudaritas Indonesia PSI Ade Armando Mengatakan banyak yang bertanya-tanya Saat dirinya hadir dalam peluncuran buku Prabowo Subianto Sang Pemersatu Bangsa Karya Pegiat Santo Saya Bahwa Sugiat Pesantosa ya Ade mengatakan dirinya sudah luluh dengan Ketua Umum Partai ya Prabowo Subianto Partai Gerinda Bagaimana ceritanya? Begini Mulanya Ade Armando mengaku dirinya dikenal sebagai orang yang kritis terhadap Prabowo Ade juga mengaku pernah meminta publik untuk tidak memilih Prabowo ya Bahkan di satu sisi saya memang senang sekali Saya ini ramai dibicarakan ya Antara lain karena saya akan lebih dikenal sebagai orang yang kritis terhadap Pak Prabowo 2014-2019 Sampai dua bulan atau tiga bulan yang terakhir saya masih bilang ya Bilang kenapa kita tidak boleh memilih Pak Prabowo Kata Ade dalam peluncuran buku Prabowo Subianto Sang Pemersatu Bangsa ya Ternyata dia luluh juga begitu ya Ade mengatakan Prabowo kemudian hadir ke kantor DPP PSI Prabowo Katanya juga meminta dirinya untuk bertemu empat mata ya Tahun Prabowo datang ke kantor ya Tahunnya Prabowo datang ke kantor PSI dan ketika Pak Prabowo masuk ke rumah PSI Ruang rapat itu dia bilang itu Ade Armando ya masih Habib atau Mas Habib ada disitu ya Bahkan juga saya Mas ini diapakan ya kata Ade ya Ade kemudian mengunggungkan isi pembicaraan empat mata dengan Prabowo ya Ade menyebutkan Prabowo malah memujinya Itu yang sangat tertarik begitu kan Ada satu-satunya politisi Pak Ketua Umum Satu-satunya yang memuji Ade Armando itu adalah Pak Prabowo begitu disitu begitu Tapi kalau kita lihat ini Prabowo kan punya jalan masing-masing begitu kan Tidak bisa didikti oleh mereka begitu ya Didikti oleh teman-temannya kira-kira seperti itu Terus bilang begini nanti kita ngomong berdua ya Makin tegang gitu kan Ternyata dia bilang Pak Adi ini saya selalu nonton videonya Anda memang kritis terhadap saya tapi saya hargai Saya pikir memang harus beginilah Harusnya orang-orang Indonesia berpikir rasional Kata Ade Armando menirukan percapakan dengan Prabowo Makan ya Ade mengaku saat itu kaget dengan sikap Prabowo ya Ade mengaku lulu dengan Prabowo Ade lulu menyinggung kini musuhnya sudah berganti Tapi tak menyebutkan siapa musuhnya itu Jelas mereka begitu ya Ketika itulah saya kaget ya Pak lihat Prabowo sama sekali bayangan saya tentang dia Yang pemarah itu gak ada sama sekali Bahkan dia peluk-peluk dan dia bilang begini Ini betul-betul dia bilang Menurut saya video-video Anda kalau saya kasih nilai 9,5 ya Ya luluh dan hati saya kan kata Ade ya Bahkan ya besoknya ada gambar saya dengan Pak Prabowo Lagi dipeluk-peluk ramailah orang ngomong tentang saya Tapi gak apa-apa saya tidak merasa malu sih Ya bahkan saya merasa bangga ya Sekarang musuh saya sudah ganti soalnya Sambungnya begitu Siapa musuh mereka jelas begitu Apa yang dikomentari oleh si Apa namanya Si Islah Bahrawi begitu kan Ya apakah kita dianggap musuh katanya begitu Sampai kapanpun saya tidak anggap musuh begitu kan Walaupun Anda sudah sekolam dengan yang Memperlakukan Anda tidak telanjangi dulu katanya begitu Tapi saya rasa ini perdebatan-perdebatan yang sangat luar biasa begitu ya Adi Armando bisa keluar dari zona itu Bisa ketemu dengan Fahri Hamzah bisa ketemu dengan Abu Janda disitu begitu ya Saya kira ini perdebatan-perdebatan yang sangat-sangat krusial begitu ya Adi Armando itu saya bukan suka sih sebenarnya Tapi kita lihat gagasan-gagasan mereka yang saya suka begitu kan ya Bisa mengalahkan ya Deniz Regar, Islah Bahrawi, terus kemudian Eko Kutadi, terus kemudian yang lain begitu kan Jadi musuh bersama begitu kan ya katanya begitu ya Musuh saya sudah ganti pasti mereka begitu Tidak lain karena mereka lah yang hujat habis-habisan begitu kepada Adi Armando sekarang ini begitu ya Oke ya mungkin itu yang kami sampaikan ya Tonton turun channel Hodari Podcast Rakyat ini Karena ada berita-berita menarik dan viral setiap harinya Salam para netizen, salam inspirasi, salam inspirasi bagi kita semua Jangan lupa di subscribe ke Youtube Hodari Podcast Rakyat ini